Berarti saya sobung sinyal internet nih, khusus sana, khusus kampung curang dalam tok seluruh Gunung Kikir saya kasihan. Gunung Kikir, sebuah kawasan perbukitan yang terletak di perbatasan kecamatan Belega dengan kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Pengetahuan sebagian besar kita yang sering melintas di kawasan Gunung Kikir hanya berupa tanjakan atau turunan dari arah sebaliknya, tanpa tahu di mana letak dari desa Gunung Kikir dan Telusur Jelajah edisi kali ini, Telusur Desa Gunung Kikir, kecamatan Belega. Kondisi rumah atau pemukiman penduduk desa Gunung Kikir sudah permanen dan tampak bagus. Informasi dari masyarakat, sebagian besar masyarakat desa Gunung Kikir merupakan masyarakat perantau ke kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bali, dan kota-kota besar di Pulau Jawa, dan sebagian besar berprofesi sebagai tukang sate. Dari desa utama Gunung Kikir, kita lanjutkan penelusuran ke sebuah dusun, kampung yang merupakan bagian dari desa Gunung Kikir, Kampung Curang Dalam atau dalam bahasa Indonesia, Curang Dalam. Kampung Curang Dalam, desa Gunung Kikir merupakan perbatasan antara kecamatan Belega dengan kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Satu hal yang cukup unik di kampung ini, tidak ada sinyal internet. Hanya bisa net-nonet atau telepon biasa dengan jaringan 2G, menurut pengakuan salah satu masyarakat Kampung Curang Dalam. Jika ingin mengakses internet atau komunikasi WhatsApp, harus pergi ke desa utama Gunung Kikir atau mencari area yang lebih tinggi. Kondisi seperti ini sangat berdampak bagi masyarakat Kampung Curang Dalam, desa Gunung Kikir, terutama masyarakat perantaunya yang pulang kampung di momen idul adha, tidak betah. Pulang kampung kok tidak betah? Kondisi seperti ini bisa dimaklumi. Meskipun aslinya merupakan masyarakat desa, namun dengan menjadi perantau sudah berubah menjadi masyarakat kota. Yang tentunya kebutuhan akan internet, komunikasi digital sangat tinggi. Yuk ikuti perbincangan sejenak bersama warga Kampung Curang Dalam. Di sini tidak ada sinyal internet. Nama kampungnya, Kampung Curang Dalam. Curang Dalam, kalau dalam bahasa Indonesia, letaknya memang sekilas terhalang oleh perbukitan Gunung Kikir. Sebenarnya Gunung Kikir itu bukan gunung juga. Ketinggiannya kurang lebih sekitar 300 mdpl kemungkinan ya. Belum ngukur, cuman kendala utama di kampung ini tidak ada sinyal internet. Ini kekipun, lakukan sobung sinyal internet di kampung ini, kak? Sobung. Berarti saya sobung sinyal internet nih, kak, khusus sana, khusus Kampung Curang Dalam. Kenapa seluruh Gunung Kikir, saya katakan? Gunung dalam. Oh, khusus Kampung ini. Tapi ini secara disadministrasi masuk ke Gunung Kikir? Gunung Kikir. Tapi di Gunung Kikir kan Kampung Gunung Kikir. Kampung yang dalam gitu, Kampung Kikir. Saya kena berbicara berbicara berbicara. Saya keduanya berbicara berbicara. Khusus Kampung ini, kak? Kalau lebih ke Laok Pole, ke Selatan, berbicara. M3, saya menjangkau. Lebih banyak M3. Cuman khusus Kampung ini, Curang Dalam di ujung desa Gunung Kikir perbatasan dengan Serapi. Ibarat tidak ada sinyal internet. Seperti yang dituturkan oleh warga kampung Curang Dalam, desa Gunung Kikir. Berarti mau nonton, kak? Sapa orangnya? Sopong, awet. Nampaknya, sopong. Bukan tetap keluar, pak. Nampak nyari. Harus mencari sinyal. Biasanya ada kamu, pak? Sopong, nanti milan ngeternakkan sekolah. Nanti kikir, kayak PHT. Oh, abad. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, yang masih lancar, telpon biasa, kik? Tepon biasa, ambil lagi. Kik, beda. Nit-nit kipun sampean, kik? Nit-nit telkomsel. Kusus telkomsel. Kemungkinan ada jaringan 3G-nya, atau 2G-nya udah dimatikan, kik, pak? Kan beda makin tak bisa yang kuih setia, kak? Nit-nit kik, soalnya jaringan utama untuk... Tepon biasa, jaringan utama untuk lancar, telpon biasa, bisa melancar. Pokong khusus kampung nih, kelatiran pesuditan. Itu akses internet, kik? Mereka. 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 Jadi harus keluar untuk mencari sinyal internet. Tidak semua di tengah kemajuan teknologi. Kebanyakan tradisi Madura itu ketika mudik, tidak di Idul Fitri, kibak. Di Idul Adha. Yang bikin gak betah. Sinyal kurang, khusus kampung curang dalam. Biasanya masyarakat kantor merantau udah kama, pak? Ya, nambah-nambah dibeli, bonggur, Jakarta. Jakarta. Anu tegeng sate kibani. Ya, penyian sate. Penyian sate, kik? Salah satu kampung pedagang sate Madura yang tersebar di Jabodetabek maupun di kota-kota besar lainnya. Inilah potret kampungmu yang menurut mbak tadi bikin tak betah sih, pak. Sinyal internetnya tak ada. Oke, jadi di tengah kondisi kemarau panjang seperti ini, salah satu potret kisah. Mereka kan tahu pak latarantan ini malah lagi. Tantan ini yang ada musimah yang itu, pak? Menampir lagi. Karena memang tanah hujan terletak di area perkebunan jati. Menjati ini kan masuk negara lagi? Perhutani? Perhutani. Jadi, kampung ini di ujung perbatasan antara belega dengan modung desa kunung kikir kampung curang dalam berada atau desa yang berdampingan dengan area hutan jati perhutani. Kita lanjutkan penelusuran ke desa serabi barat kecamatan modung. Informasi dari masyarakat jurang dalam akses internet di desa serabi barat lebih memadai, lebih maksimal. Desa kunung kikir dan desa serabi barat sama-sama berdampingan dengan kawasan hutan perhutani KPH belega. Namun yang berbeda dari desa serabi barat, kondisinya lebih hijau. Terdapat sumber air yang sangat berharga bagi masyarakat Madura dengan iklimnya yang kering, tandus. Apapun kondisinya, inilah Madura kita tercinta, anugerah Tuhan pemilik semesta untuk kita sebagai orang Madura, manusia Madura. Sejauh apapun melangkah, tetap harus ingat kampung halaman kita. Dan jangan lupa, tetap berbahasa Madura.